Perayaan Hood Arema FC ke-35 bakal digelar Kamis 11 Agustus 2022 mendatang. Ada imbauan dari 4 Kopi 4 Aremania untuk tidak merayakannya dengan kegiatan konvoy. Rapat koordinasi terkait hal ini sudah diadakan di Balai Kota Malang, Kamis 4 Agustus 2022. Dipimpin oleh Wali Kota Malang, Suti Yaci. Dalam kesempatan ini, manajemen Arema FC diwakili oleh Ketua Panpel Abdul Haris dan media ofisir Arema FC Sudarmaji. Perwakilan Aremania pun tampak menghadiri undangan tersebut. Dalam rakor ini, kabarnya disepakati tidak ada konvoy untuk memperingati hari spesial Arema FC. Namun, Aremania dan warga Malang bakal disuguhi kegiatan yang diatur secara tertib dan memberikan kesan tersendiri. Dalam koordinasi tersebut disepakati bahwa Aremania tidak diperkenankan untuk melakukan konvoy. Namun, sudah dipersiapkan beberapa acara yang akan memberikan kesan tersendiri untuk memperingati perjalanan Arema FC dan Aremania. Kata Sudarmaji Gagal bahwa Arema FC menang atas PSS Sleman di Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Kian Zola kecewa gelandang Areman FC itu harus menerima kenyataan laga yang bertempatan dengan hari ulang tahunnya tersebut berakhir dengan skor 0-0. Zola sendiri sempat mendapatkan peluang emas menjebol gawang PSS Sleman pada babak pertama sepanjang 2x45 menit. Bahkan Areman FC tercatat melepaskan 8 tembakan ke gawang di antara 19 tembakan yang dilakukan. Pemain asal Bandung ini berkilah skor imbang bukanlah hasil yang diinginkannya dan para pemain Areman FC lainnya tampil di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Sebenarnya mereka sudah bermain baik. Hasil draw ini bukan hasil yang kami inginkan tapi inilah sepak bola. Semua pemain sudah bekerja keras. Mungkin kami kurang beruntung hari ini. Kami sebenarnya punya banyak peluang mencetak gol. Kata Gian Zola Keberhasilan PSS Sleman meraih poin di kandang Areman FC pada laga lanjutan Liga 1 membuat Areman nya meradang. Para supporter Areman FC, Areman nya langsung banjiri unggahan IG resmi tim Areman FC dan meluapkan kekesalannya. Ya, Areman FC harus puas berbagi poin dengan PSS Sleman selesai bermain dengan skor imbang 0-0 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Namun, untuk Areman FC, imbang rasa kalah patut disematkan kepada klub berjuluk Singoedan tersebut. Pasalnya, Areman FC harus puas ditahan imbang PSS Sleman di depan ribuan para Areman nya yang memadati Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Imbas hasil imbang tersebut kembali Eduardo Almeida didesak untuk out dari Areman FC. Bagaimana menurut teman-teman?